Kemeja putih garis-garis hitam yang jadi identitas Ganjar Pranowo dan pendukungnya kini juga dikenakan Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo yang adalah wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan masih ingin melihat reaksi publik terhadap citra Kemeja Ganjar. Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo, yang kini wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka berada di antara pendukung bakal calon Presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Gibran mengenakan identitas pendukung Ganjar, yakni kemeja putih garis-garis hitam. Gibran belakangan terlihat merapat ke Ganjar. Di sejumlah acara, Gibran hadir, termasuk di Bogor, saat lari bareng wali kota Bogor Bima Arya yang mengundang Ganjar ke kota hujan tersebut Sabtu lalu. Sebelumnya, setelah mengantar Prabowo bertemu relawan di Solo, Jawa Tengah, Gibran santer dihubungkan sebagai pendukung Prabowo lawan Ganjar di Pilpres 2024. Sekarang, kemeja putih garis-garis hitam sudah menempel di tubuh Gibran. Kemeja diserahkan Ganjar kepada Gibran setelah lari bareng di Bogor akhir pekan lalu. Di antara yang mengenakan kemeja identitas pendukung Ganjar juga adalah wali kota Solo 2012-2020, FX Hadi Rudiyatmo. Meski sudah diperkenalkan ke publik sejak pekan lalu, baju kampanye Ganjar, menurut Puan Maharani, Ketua DPP-PDIP, masih perlu menunggu respons publik. Puan berharap, baju kampanye Ganjar dapat menjadi tren baru di masyarakat seperti saat Presiden Jokowi dengan baju kotak-kotaknya. Terus-terus saya masih melihat dulu reaksi dari publik terkait dengan baju hitam putih tersebut, kalau harapannya itu bisa akan menjadi satu tren baru seperti waktu Pak Jokowi periode pertama dengan baju kotak-kotaknya, kemudian dengan baju putihnya. Tapi ya ini kita lihat dulu semoga apakah ini cocok ataukah nggak cocok, ya kita lihat dulu. Kita siap mengawal betul! Ya, baju kotak-kotak adalah seragam kampanye Jokowi Dodo yang legendaris. Dikenakan Jokowi sejak maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan Basuki Cahaya Purnama, pendampingnya di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu. Baju yang disebut-sebut dibeli di Tanah Abang tersebut juga dibuat secara pesanan di para penjahit. Tak cuma untuk kampanye Gubernur DKI Jakarta 2012, kemeja kotak-kotak juga mengantar Jokowi menjadi Presiden 2014. Setelah jadi Presiden, Jokowi lebih sering tampil dengan fashion baru, yakni kemeja putih lengan panjang yang bagian lengannya digulung. Seragam ini mengantar Jokowi jadi Presiden di periode kedua pada 2019. Tak cuma Presiden, para menteri juga mengenakan kemeja putih. Dan saat mengunjungi Bengkulu, Jokowi memuji pembuat kemeja putihnya saat itu, siswa sekolah menengah kejuruan Jambi. Supaya tahu aja baju yang saya pakai ini juga produksi SMK, negeri, tempat Jambi ini saya pakai. Saya pesan 2 bulan yang lalu, baru jadi langsung saya pakai. Tak cuma Jokowi, dan kali ini ganjar yang ingin punya identitas seragam. Prabowo Subianto, pesaing ganjar di pemilihan Presiden 2024, juga punya identitas khas, yakni kemeja safari putih yang kerap dipakai Prabowo dan pendukungnya. Baju memang jadi identitas yang kerap menjadi pengenal karakter sang pemakainya, termasuk mengenali tipe pemimpin seperti APAK yang bisa memimpin Indonesia pada 2024. Stim Liputan, Kompas TV Smokowi Kompas TV